Halo semuanya, selamat datang di video Miss kali ini. Nah, di sini Miss akan mengajak kalian mempelajari mengenai greeting and introduction. Apa itu greeting and introduction? Greeting adalah menyapa, sedangkan introduction adalah perkenalan diri. Kita masuk ke greeting. Greeting maksudnya adalah menyapa, kondisi di mana kita menyapa orang lain ketika kita baru bertemu dengan orang lain, seperti itu. Greeting, kita masuk contoh-contohnya. Ada kata hi, hello, nah itu menyapa yang paling umum. Nah, kita juga bisa menyapa orang lain berdasarkan kondisi waktunya. Contoh, good morning, good afternoon, atau good day. Kemudian ada kata good evening, atau good night. Miss kok ada beda-beda ya, ada good afternoon, ada kata good day. Kemudian ada kata good evening, ada kata good night. Good day, biasanya kita ucapkan ketika dia baru saja pukul 12 tepat, atau 12 siang, ya, sampai pada pukul 1. Nah, lewat daripada itu, lewat daripada pukul 13 sampai kepada pukul 6 sore, maka bisa kita sebutkan dengan kata good afternoon. Jadi, kalau dalam Indonesia, bisa kita simpulkan sebenarnya good day, itu adalah selamat siang, sedangkan good afternoon adalah selamat sore. And then, we have good night and good evening. Ada good night and good evening. Kalau kita mengatakan good evening, dia memanglah hanya sekedar menyapa. Selamat malam, good evening. Tapi, kalau dikatakan dia good night, good night itu memang selamat malam juga, tapi keadaannya berbeda. Maksudnya adalah, good night diucapkan hanya ketika kita ingin berpisah dengan orang lain. Jadi, kalau kita sedang berjalan bersama, lalu kita mau berpisah, ucapkanlah good night. Kalau kondisinya malam-malam ya, ingat seperti itu. Good night itu kalau mau berpisah atau bisa juga lah yang namanya good night ini, kita ucapkan ketika kita ingin mengucapkan selamat tidur. Good night, selamat tidur. Jadi, jangan kalau kamu baru bertemu dengan orang lain, kondisinya adalah malam-malam, baru bertemu, kemudian kamu bilang good night, nah, itu seakan-akan kamu ingin bilang selamat berpisah atau selamat tidur. Maka ada baiknya, kalau baru bertemu, ucapkan saja good, good evening. Itu berdasarkan konteks waktu. Nah, itu menyapa, biasanya kalau kita baru bertemu dengan orang lain, kita pasti berkata apa? Apa? Apa kabar? Pasti kita sering mengucapkannya dengan kata, apa kabar? Biasanya, kalau kita ingin mengucapkan apa kabar, apa kabar, maka kita akan mengatakan, how are you? Maka responsnya adalah, I'm fine, thank you. Kita ulangi, how are you? Responnya adalah, I'm fine, thank you. Tapi, kalau kita belum mengenal atau baru bertemu dengan orang lain, ucapkanlah kata ini. How do you do? How do you do too? Ya, saya ulangi. How do you do? Maka responnya adalah, how do you do too? Berikut, Miss berikan contohnya. How do you do? How do you do? How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm good. How are you? I'm great. Nah, gimana? Lebih ngerti nggak? Sekarang, kita masuk ke contoh introduction. Kalau dikatakan dia introduction, berarti dia merupakan perkenalan. Maka, Miss juga mau mengajak kalian, anak-anak Miss, untuk memperkenalkan diri. Maka, Miss akan memberikan contohnya, kita akan perkenalan diri secara sederhana, hanya 3 atau 4 poin saja. Ya, apa itu? The first one is name atau nama. Yang kedua adalah nickname atau nama, panggilan. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke age atau umur. Kemudian yang terakhir adalah hobby. Kita masuk 4 poin saja. Miss akan mencontohkannya terlebih dahulu. Hello, my name is Desti Arhod Fidemanik. My nickname is Desti. I am 23 years old. My hobby is reading and singing. Thank you. Gimana? Sederhana nggak? Nah, supaya kita lebih ngerti lagi, yuk kita lihat contoh-contoh dari teman kita. Hello, my name is Liska Disunyebububba. My nickname is Liska. I am 14 years old. And my hobby is cooking. Bye! Hello, let me introduce myself to you. My name is Diana Cecilia Sinaga. You can call me Diana or Dea. Now, I am 16 years old. And my hobby is singing and hearing music. It's all from me. Thank you. Alright guys, let me introduce myself first. My name is Yuda Efratama Sitorus. And you can call me Yuda. And I'm 15 years old, to be honest. And actually, my hobby is playing basketball. Nice to meet you. Hi, my name is Ninta Sriknovekaban. My nickname is Ninta. I am 13 years old. My hobby is swimming, cooking and listening to K-pop music. Hello. So, this time, I will introduce myself. My name is Jenny Olivia Kemet. My nickname is Jenny. I am 12 years old. And my hobby is playing basketball. Thank you. Oke. Sekian video kali ini yang bisa me share buat kalian. Nah, ada beberapa tugas yang akan me sebagikan di grup kita nanti. Selamat belajar. Jangan lupa semangat terus untuk tahun ajaran barunya. Semangat.